Pemirsa Presiden Jokowi Dodo masih berupaya untuk menyatukan Ganjar Pranowo dengan Prabowo Subianto dalam kontestasi Pilpres 2024. Ketua Umum Relawan Pro Jokowi atau Projo Budi Ari Setiadi menyebut bisa jadi arah dukungan Relawan Jokowi terpecah jika duet Prabowo-Ganjar atau sebaliknya tak terwujud. Manuver istana dalam mengatur kandidasi Capres dan Capres 2024 di tengah rai masih terus dilakukan. Pertemuan antara Presiden Jokowi dengan Ketua Umum Partai Green Rest sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto diakini tak sekedar membahas soal kinerja Kementerian Pertahanan. Ketua Umum Relawan Pro Jokowi atau Projo Budi Ari Setiadi mengonfirmasi Presiden masih berupaya untuk menyatukan pasangan Ganjar Pranowo bersama Prabowo Subianto atau sebaliknya. Formula ini menurut Budi dianggap pasangan yang ideal untuk diduetkan dalam kontestasi Pilpres 2024. Meski begitu, wakil Menteri Desa itu tak menaruh harapan besar terhadap terwujudnya pasangan ideal menurut Relawan Jokowi itu. Pasalnya, semakin mendekati masa pendaftaran Capres-Cawpres ke KPU, justru persoalannya makin rumit. Budi mengungkapkan, bisa jadi suara Relawan Jokowi akan terbelah jika duet Prabowo-Ganjar ataupun Ganjar-Prabowo tak terwujud. Yang potensial ya antara Pak Prabowo dan Mas Ganjar ya, baik untuk bertanding maupun bersanding. Jadi dua-duanya tinggal takdir secara lah yang akan menentukan seperti apa lensa politik Indonesia ke depan. Begitu. Dan saya yakin ini kan permintaan bakat juga untuk melakukan simulasi nang, membantu beli yang kemungkinan-kemungkinan ini gimana. Kan waktu masih ada, ini kan bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, masih ada lima bulan, empat, lima bulan. Jadi masih ada waktu. Walaupun kita kan sadar bahwa Capres-Cawapres ini kan juga kualisi partainya bagaimana. Belum bertemunya Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri dengan Prabowo Subianto. Disebut salah satu faktor sulitnya menyatukan Prabowo dan Ganjar. Ketua Harian DPP Partai Kepindra Sufmi Dasko Ahmad menganggap pertemuan kedua tokoh itu hanya menunggu waktu. Pertemuan itu diperlukan untuk menyejukkan suasana jelang Pilkres 2024. Saya pikir Pak Prabowo dan Bu Mega kan setelah Idul Fitri belum sempat bersilaturahmi. Saya pikir pertemuan-pertemuan antara dua tokoh politik ini dalam langkah silaturahmi dan juga kemudian dalam rangka meninginkan, membuat adem suasana itu diperlukan. Bahwa kemudian setelah itu ada pembicaraan-pembicaraan lain itu silakan nanti diputuskan oleh Pak Prabowo dan Bu Mega atau kemudian hanya sekadar silaturahmi untuk membuat Indonesia ini lebih sejuk. Itu juga menurut kami ada manfaatnya. Di sisi lain, wacana duet Prabowo Gibran makin santer dibicarakan. Pasangan itu diakini bakal mengikat suara relawan Jokowi yang hingga kini belum jelas arah dukungannya. Namun yang jelas, baik Presiden Jokowi maupun Gibran sama-sama menolak. Maksudnya ditolak secara langsung oleh Pak Jokowi? Kalau penolakan ya enggak tahu. Saya enggak tahu juga pertemuan itu. Saya fokus dulu di seluruh luar kegiatan-kegiatan. Banyak pekerja di seluruhnya. Pak Jokowi sampai ngobrolkan Mas Wali terkait Cawapres itu enggak sih? Sudah tahun baru sih itu. Gibran belum memenuhi syarat menjadi Cawapres karena terkendala usia. Meski kini Partai Solidaritas Indonesia atau PSI tengah mengajukan uji materi soal usia bagi calon Cawapres-Cawapres di Mahkamah Konstitusi. Dari Jakarta, Tim Liputan, Metro TV.